Baik, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman kelas semester 5 ABCD Pada kesempatan ini saya akan berdiskusi mengenai manajemen dan analisis data Di dalam rangkaian mata kuliah metodologi penelitian Ini merupakan pertemuan untuk materi ke-14 Artinya ini adalah teori yang terakhir yang saya sampaikan Kemudian masih ada satu sesi lagi yaitu ujian akhir semester Selanjutnya kita akan berdiskusi di praktikum mengenai proposal Nah untuk materi kuliah kali ini Untuk perkuliahannya adalah teman-teman Diharapkan mampu mengetahui dan memahami prinsip manajemen dan analisis data Jadi konsep bagaimana setelah data itu didapatkan Kemudian bagaimana teman-teman menghindernya Kemudian akhirnya adalah dianalisis dan digunakan untuk membuktikan hipotesis dari penelitiannya Nah manajemen data merupakan cara bagaimana data di organisasi Jadi data itu di organisasi setelah dapat turun lapang Dikumpulkan datanya kemudian di organisasi atau di konsep Di manage, ditata, sedemikian rupa sehingga didapatkan konsep-konsep Konsep-konsep untuk menggali suatu informasi Nah informasi ini nanti yang akan digunakan untuk menjawab masalah Atau menjawab hipotesis dari penelitiannya Nah ini merupakan aspek penting sebelum data itu dianalisis Jadi sebelum data itu dianalisis harus dirancang sedemikian rupa Sehingga pada saat analisis nanti tidak ada kesalahan di dalam interpretasi Jadi dapat ya Awalnya kan teman-teman menyusun kuesioner atau menyusun instrumen Kemudian mengambil data di lapangan Setelah data didapatkan dari lapang Kemudian teman-teman mendapatkan data dan dikumpulkan Nah itu perlu dimanajemen dengan baik Sehingga data yang didapatkan itu nanti tidak banyak error yang didapatkan Nah ini secara umum terdiri dari sorting atau pensortiran Kemudian coding atau pengkodean Filling atau penyimpanan file atau pengarsipan Dan cleaning atau pembersihan data Nah ada satu lagi yang masuk sebenarnya adalah entry Entry itu mungkin tidak dijelaskan secara detail Karena entry itu masuk ke dalam empat rangkaian tersebut Entry data atau memasukkan data dari hard file atau dari hasil interview Kedalam software atau kedalam archive yang ada di laptop atau di komputer kita Nah yang pertama adalah sorting atau pensortiran Nah pentingnya untuk apa ya sorting ini Nah sorting atau pensortiran data biasanya dimulai setelah data pertama didapatkan Jadi kalau bisa pada saat teman-teman mendapatkan data itu segera disorting atau disortasi Misalnya dari hasil turun lapang ke sampel penelitiannya berjumlah 30 orang Nah 30 orang itu dibantu oleh 6 enumerator misalnya Berarti masing-masing enumerator atau pengambil data di lapangan itu ada 5 orang Nah masing-masing itu nanti 5 orang akan mengumpulkan data yang didapatkan dari lapangan Nah pada saat peneliti peneliti utama itu mengumpulkan data dari enumeratornya Nah ini sebaiknya harus disorting pada saat itu juga Sehingga tidak menunggu data itu menumpuk misalnya Sorting apa pengumpulan datanya hari ini hari Senin Hari Senin tanggal berapa ya 17-18 Saya lupa tanggal Untuk didapatkan tadi misalnya hari Senin Hari Senin dapat 5 enum tadi Masing-masing Dengan 6 kusioner atau 6 enum dengan 5 kusioner Jadi Hari Senin itu juga Dapat data misalnya Penelitiannya mengenai konsumsi makanan Hasil recall didapatkan hari itu juga Segera dilakukan sortasi atau Pensortiran Nah ya apa yang dilakukan di dalam pensortiran itu Di dalam proses tersebut Data dibilah secara sistematis Untuk memastikan kelengkapan data yang dibutuhkan untuk analisis Apakah identitas responden di situ diisi dengan lengkap Kemudian apakah kusionernya terisi dengan lengkap Apakah jawaban-jawaban yang muncul di kusioner itu Rasional atau tidak Nah itu perlu disortasi Sesegera mungkin Dengan tujuan apa? Dengan tujuan Kontak antara enumerator Dengan responden itu masih erat Ya jadi habis dikunjungi Jika masih ada data yang kurang lengkap Bisa segera dikunjungi Ulang atau pada saat yang bersangkutan itu Mencantumkan nomor handphone Dan respondennya itu bisa dihubungi Bisa ditidaklanjuti lewat handphone Kalau kekurangannya adalah kekurangan yang bisa ditanyakan Tetapi jika memerlukan pengukuran langsung Misalnya berat badan atau tinggi badan Ya peneliti atau enumeratornya harus mendatangi secara langsung Yang bersangkutan Nah tujuannya itu Kalau nanti sudah menumpuk Misalnya dari 5 enumerator itu Sudah mengumpulkan semuanya Totalnya ada 6 x 5 berarti 30 kusioner Numpuk Kemudian baru dianalisis Misalnya bulan depan Harusnya Senin ini Tapi Senin di bulan depan Itu artinya kontak antara enumerator Atau peneliti dengan responden itu Sudah agak berkurang atau sudah lost Khawatirnya juga apa Pada saat itu ditanyakan di momen yang lama Nanti data itu juga tidak representatif Mencerminkan kondisi pada saat peneliti melakukan Tidak mencerminkan di hari Senin ini Sehingga itu menimbulkan bias Oleh karenanya Pensortiran atau seleksi Pemilah pilihan data itu diteliti terlebih dahulu Nanti data-data yang kira-kira tidak lengkap Segera di follow up oleh peneliti Atau kalau menggunakan enumerator Di follow up oleh enumeratornya Jadi kalau tidak lengkap Segera menghubungi peneliti Atau jika tidak memungkinkan Misalnya penelit Apa respondennya itu Setelah penelit yang dilakukan itu Sulit untuk dihubungi Atau sulit untuk ditemui Atau tidak bisa dilakukan pendataan ulang Maka data tersebut harus dibersihkan Atau di cleaning Atau dihapus dari responden Nah oleh karenanya itu Segera mungkin Setelah mendapatkan data Dalam bentuk questionnaire Atau rekapan dari hasil pengukuran instrumen Sesegera mungkin Dipilah-pilah Atau dilakukan proses sorting Atau sortasi Nah Selain sorting Ada proses yang disebut sebagai coding Coding data Adalah melakukan pemilihan Dan pemasukan data Kedalam kategori-kategori Nah ini penting Misalnya pada saat kita mau Memasukkan data jenis kelamin Kedalam Excel Nah Excel itu kan Tidak mau membaca Kalau dia bukan angka Misalnya kita ingin mendapatkan Jumlah dari responden yang pria Dan jumlah responden yang wanita Nah ini kalau Jumlah tidak Jenis kelamin tadi tidak dikonversi Dengan angka terlebih dahulu Maka perlu menggunakan Romance Formula Bisa juga sebenarnya Menggunakan EV Tetapi itu akan lebih sulit Bagi teman-teman yang tidak menguasai Fungsi-fungsi di dalam Excel Nah makanya Biasanya menggunakan coding Atau memudahkan Menggunakan satu Misalnya untuk pria Kemudian dua Untuk wanita Nah oleh karenanya Proses coding itu diperlukan Apalagi Kalau respondennya banyak sekali Seperti survey risk Kesedas Yang nama responden Atau kode responden Kode enumerator Biasanya menggunakan Kode ya E berapa Kemudian respondennya Itu responden keberapa Karena data yang dikumpulkan Itu sampai jutaan Puluhan ribu Sampai jutaan responden Nah kalau tidak dilakukan Kode atau Pemberian kode Kepada Data yang didapatkan Nanti akan terjadi Kesulitan Di dalam Manajemen data Nah ini bisa dimulai Saat proses sorting Jadi pada saat awal Itu sudah mulai Dikode Atau bahkan Sudah Dikode Pada saat Penyusunan proposal Pada penyusunan Instrument Di dalam Instrumen Atau di dalam Quest saudara Diberi keterangan Nah ini tergantung Peneliti yang jelas Kalau dia perlu Coding Ya perlu Dilakukan Pengkodean Ya berarti Harus dilakukan Terutama untuk Menghadapi sampel Dengan jumlah Yang cukup besar Nah pengkodean ini Juga diperlukan Untuk syarat-syarat Kepentingan Statistika Ya misalnya Tadi ya Pria Wanita Dikode Satu Dua Nanti pada saat Menggunakannya Di dalam SPSS Ya Atau menggunakan Aplikasi Untuk Analisis data Nah nanti Akan lebih mudah Jika data itu Sudah dalam Bentuk Kode-kode Nah yang perlu Diperhatikan adalah Pada saat teman-teman Memberikan kode Maka harus punya Buku apa Guide Atau semacam Guideline Atau semacam Arsip Yang memberikan Memberikan rincian Bahwa kode ini Artinya ini Kode ini Artinya ini Atau mempunyai Formulir keterangan Nah formulir keterangan Itu yang bisa muncul Ya Yang bisa Dikunakan Untuk Mengingat-ingat Pada saat Peneliti Lupa melakukan Kode Hilanginya Buku Atau Formulir keterangan Tadi akan Menimbulkan Masalah yang serius Di dalam Penelitian yang Besar Nah oleh karenanya Perlu disimpan Perlu disimpan Di dalam File-file Atau di dalam Arsip Yang kira-kira Bisa Aman Bisa di copy Hardfilenya Kemudian Di backup Dengan email Di backup Dengan google drive Kalau menggunakan Dropbox Bisa di Arsipkan Di dropbox Atau di file-file Yang kira-kira Bisa Menyimpan Itu dalam Wujud yang Lebih aman Nah setelah Coding Kemudian ada Filing Atau Pembuatan file Yang efektif Dan efisien Ini sangat penting Dalam proses Analisis data Jadi Kalau Teman-teman Menggunakan Data yang Kemudian Disimpan Di dalam Suatu Arsip Ya perlu Dikoordinir Dengan baik Supaya Efektif Dan Efisien Nah pada Tahap ini Substansi Yang bersifat Naratif Dikonversi Oleh peneliti Menjadi data Yang siap Dianalisis Jadi misalnya Narasi-narasi Narasi-narasi Yang dibangun Oleh Kusyoner Terutama Untuk studi-studi Yang bersifat Kualitatif Itu Dibakukan Di dalam Proses Filing Atau Penyimpanan Di dalam File Kemudian Pengarsipan Di dalam Komputer Atau Laptop Harus Diberi Folder Yang jelas Jika data Dalam skala Besar Harus Ada Perdomaan Penyimpanan Yang sama Dengan Poding Jadi Intinya Penyimpanan Ini Menjadi Penting Kalau Itu Adalah Penelitian Yang Skalanya Besar Nah Ini Tergantung Mahasiswanya Nanti Mau Memfolderkan Seperti Apa Proposal Dan Skripsi Dipisahkan Proposal Revisi Satu Revisi Dua Revisi Tiga Revisi Sampai Revisi Ke Berapa Kadang-kadang Diberi Revisi Edit Koreksi Revisi Siap Revisi Revisi Semangat Sampai Revisi Final Revisi Finish Dan Seterusnya Nah Ini Tergantung Bagaimana Teman-teman Menyimpan Asif Tersebut Nah Yang Perlu Saya Tekankan Adalah Jangan Lupa Di Backup Pada Saat Mengerjakan Proposal Misalnya Bulan Ini Sudah Mendapatkan Aset Sebab Satu Nah Jangan Lupa Sebab Satu Itu Di Asif Kan Disimpan Nah Biasanya Kalau Saya Mengasifkannya Di Dalam Email Ya Di Dalam Pickup Email Dan Google Drive Tujuannya Apa Supaya Itu Tidak Di Meskipun Di Laptop Itu Ada Tetapi Kalau Laptopnya Nanti Kena Virus Kena Virus Bisa Teman Teman Kehilangan Itu Apalagi Sudah Finish Mau Selesai Mau Ujian Proposal Tiba-tiba Laptopnya Hang Pada Saat Hang Itu Kemudian Di Service Di Service Itu Di Sana Tidak Ditemukan File Yang Teman Asifkan Ini Kalau Tidak Di Backup Dari Email Atau Dari Google Drive Nanti Akan Menjadi Masalah Bagi Teman Semua Nah Ada Juga Yang Mengasibkannya Di Dalam Flashdisk Selain Di Flashdisk Tapi Sekarang Teman Teman Kan Juga Punya Smartphone Di Smartphone Banyak Sekali Aplikasi Penyimpanan File Yang Bisa Dikategorikan Aman Di Dalam Smartphone Kemudian Di Forward Kemana Intinya Backup Dokumen Itu Tidak Cukup Satu Jadi Tujuannya Adalah Untuk Mengantisipasi Kalau ada Hal-hal Yang Tidak Diinginkan Oleh Peneliti Kalau Sudah Mengolah Sampai Tinggal Membahas Misalnya Di dalam Hasil Penelitian Sudah Dapat Semua Kemudian Di tabel Dami Tabelnya Itu Yang Tabel Kosong Sudah Terisi Semua Nah Disitu Nanti Teman Teman Akan Mendapatkan Kerugian Yang Cukup Besar Kalau Tiba-tiba Hilang Atau Terkena Virus Nah Kemudian Yang Tidak Kalah Penting Adalah Cleaning Atau Pembersihan Data Nah Pembersihan Data Ini Digunakan Untuk Apa Untuk Proses Untuk Proses Pencegahan Adanya Bias Interpretasi Hasil Dari Analisis Data Jadi Misalnya Kita Dapatkan Dari Penelitian Itu Data Data Yang Bersifat Tidak Rasional Atau Data Itu Kira-kira Itu Tidak Mungkin Didapatkan Kalau Penelitian Itu Benar Nah Data Yang Mereka Seperti Itu Harus Dibuang Atau Diklimin Ya Kenapa Karena Meskipun Proses Tadi Sorting Kemudian Coding Filing Sudah Diarsipkan Dengan Baik Proses Interview Atau Proses Pengisian Cosioner Juga Sebisa Mungkin Peneliti Sudah Melakukan Dengan Baik Tetapi Kadang-kadang Tetap Ada Kecolongan Kecolongan Itu Artinya Kita Tidak Menyadari Bahwa Data Yang Kita Dapatkan Itu Salah Atau Kurang Lengkap Nah Maka Itu Perlu Adanya Proses Klinik Nah Klinik Juga Diterapkan Pada Saat Kita Mendapatkan Hasil-hasil Yang Di Luar Rasional Atau Irasional Misalnya Dulu Waktu Saya Menggunakan Data Reskes Das Itu Kliniknya Itu Sampai 20 To 30 Persen Jadi Dari Total Responden 50.000 Itu Yang Saya Gunakan Sebagai Responden Anak Adalah 12.000 Adalah 38.000 Kenapa Yang 12.000 Itu Tidak Saya Gunakan Pertama Saya Mendapatkan Data Yang Bersifat Tidak Rasional Misalnya Anak Balita Usia 3 Tahun Dia Dalam Satu Hari Itu Mampu Mengonsumsi 20 Kantong Sagon Sagon Itu Seperti Biskuit Yang Terbuat Dari Sago Nah Itu Tidak Rasional 20 Dalam Satu Hari 20 Padahal Dia Potongannya Satu Potong 50 Gram 50 Gram Kalau Dikalikan 20 Berarti Hanya Mengkonsumsi Sagon 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 Dikonsumsi Yang Tidak Rasional Itu Akan Diklinik Kemudian Ada Juga Yang Z Skor Itu Ekstrim Misalnya Sampai Minus Berat Indikator Berat Badan Menurut Umur Atau Berat Badan Menurut Tinggi Badan Itu Sampai Minus Empat Minus Lima Itu Kondisi Kondisi Ekstrim Kalau Penelitian Tujuan Yang Status Kisih Normal Atau Kurang Maka Itu Menjadi Persyaratan Untuk Glinik Karena Datanya Ekstrim Outlier Atau Pencilan Kalau Di Statistika Pencilan 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 Itu Perlu Diblining Atau Dihapus Sehingga Nanti Tidak Mengacau